Oke, kita lanjut ke materi nasionalisme ya. Oke, siapa yang lebih dahulu ingin menyampaikan apa yang didapatkan atau masih ingatkah apa yang dipahami terkait dengan nilai-nilai nasionalisme? Siapa yang lebih dulu? Ingin mencoba, Pak? Silahkan. Kalau menurut saya sendiri, nasionalisme itu lebih ke rasa cinta kita kepada tanah air sih, Pak. Jadi, kita sadar bahwa kesadaran nasional yang mengandung cinta-cinta itu bisa mendorong suatu bangsa. Dengan misalkan, tadinya kan kita dijajah oleh bangsa-bangsa negara luar. Tetapi, dengan kita memiliki rasa nasionalisme ini, kita dapat merebut kemerdekaan itu, Pak. Dan mengenyahkan penjajah. Jadi, dan kita juga dapat mendorong untuk membangun diri kita maupun masyarakat, bangsa, dan negara kita. Sehingga, dengan adanya rasa nasionalisme ini, kita merasa bangga dan mencintai bangsa negara kita, Pak. Lalu, kalau untuk nilai-nilai nasionalisme sendiri, kalau dari Pancasila itu, ada dari ketua NMIS itu, kita tahu, apa ya, mengerti, kalau misalkan kita memiliki agama yang berbeda-beda, dan kita harus saling, apa ya, saling bisa toleransi, gitu lah, Pak. Dan untuk sila yang kedua itu, kita bisa, apa ya, adil satu sama lain, dan sesama warga Indonesia, Pak. Ya. Begitu, kurang lebih. Terima kasih. Izin, Pak. Ya, silakan. Izin, Pak, untuk melengkapin, dan melanjutkan jawaban dari Mas Kredaldi, Pak. Izin, Pak, menurut saya, Pak, nasionalisme sendiri itu, menurut saya adalah rasa kesadaran dari diri kita pribadi dulu, Pak, untuk cinta kepada, ini, Pak, apa, cinta kepada bangsa dan negara sendiri, Pak. Jadi, Pak, kita kan negara Indonesia ini, Pak, terdiri dari berbagai macam budaya, agama, suku, dan ras, Pak. Jadi, yang kita sering kita kenal, Bineka Tunggalika, Pak. Berbeda-beda, tapi satu. Nah, yang disini yang kita harus kita pahami, Pak, di mana kepentingan kepentingan bangsa adalah harus di atas dari segala-segalanya kepentingan pribadi individu, Pak. Jadi, itulah yang kita sebutkan rasa nasionalisme, Pak. Jadi, kita lebih mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu di golongan, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, lanjut. Izin, Pak, untuk melengkapi. Oke. Iya, Pak. Untuk melengkapi jawaban dari teman-teman terkait pemahaman tentang nasionalisme, Pak. Pemahaman saya terkait nasionalisme itu betul. Disampaikan teman-teman rasa cinta terhadap tanah air. Tapi yang saya pahami juga, Pak, adalah rasa keinginan dari diri sendiri untuk agar Indonesia secara umum itu mencapai kesejahteraan umum. Setiap masyarakat memiliki kehidupan yang bermatabat, layak, dan setiap kelompok mendapatkan hak-haknya. Jadi, menjunjung hak-hak asasi manusia Indonesia seperti itu, Pak. Kalau dari saya, pemahaman saya sebagai ASR yang memiliki peran untuk pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pengumar satu bangsa, itu keinginan agar Indonesia sejahtera itu dilakukan dalam setiap-setiap peran-perannya, Pak. Misalnya dari pelaksana kebijakan, ya Pak. Kebijakan itu sebenarnya dijalankan agar masyarakat Indonesia lebih sehat, lebih tentram, seperti itu. Jadi, kita mengikuti hukum yang berlaku dengan taat, karena memiliki rasa bahwa, oh ini untuk negara, seperti itu, Pak. Ijin, Pak. Sekian. Selanjutnya. Ijin, Pak. Ya, silakan. Sudah ada ya, Pak? Suaranya? Sudah, sudah. Saya ingin menambahkan apa yang sudah diutarakan sama teman-teman tadi mengenai nasionalisme. Menurut saya, nasionalisme itu kan tadi menurut teman-teman itu adalah cinta terhadap Indonesia, cinta kepada tanah air. Menurut saya, perasaan ini tumbuh karena latar belakang kita yang jadi kita itu memiliki sejarah yang sama yang pernah dijajah, pernah tahu rasa sakitnya seperti ini, pernah tahu perjuangannya seperti ini, jadi kita memiliki perasaan yang sama, sama-sama seperjuangan, Pak. Nah, dari rasa ini akhirnya kita memiliki apa ya, niat bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati bersama, yaitu tujuan dan cita-cita nasional kita sendiri. Nah, sebagai ASN, sebagai ASN menurut saya, kita sudah seharusnya namanya menghargai perjuangan perjuangan pahlawan kita sebelumnya dan menurut saya nasionalisme ini berperan penting dalam membangun dan memperatali persaudaraan antas sesama anggota masyarakat, kemudian apa ya, membuhkan atau meningkatkan hubungan rukun ataupun harmonis antara individu-individu di masyarakat. Terus kita juga harus memiliki temangat rela berkorban bagi tanah air sama bangsa kita sendiri, Pak. Alanggapi begitu, Bapak. Terima kasih. Oke, lanjutnya. Izin, Bapak, memberi tanggapan. Silakan. Pak Stisna. Iya. Terima kasih, Bapak. Saya setuju dengan pendapat teman-teman yang lain ya. Jadi, nasionalisme itu bagaimana kita dalam mencintai tanah air kita negara Republik Indonesia dan juga menghargai dan meneruskan pejuang-pejuang yang sebelumnya. Dan juga dalam penerapannya kita sebagai ASN juga harus mengimplementasikan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri sebagai bentuk nasionalisme kita. Nilai-nilai Pancasila itu yang termuat dalam sisi ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Hal ini untuk mewujudkan lebih mewujudkan nilai kecintaan kita terhadap negara Republik Indonesia ini sendiri. Dan di dalam nasionalisme kita juga harus memegang teguh apa yang sudah di amanatkan oleh pejuang-pejuang kita terdahulu itu saling bergotong royong juga, cinta terhadap sama juga, dan selalu membela negara kita. Ya, siap Bapak. Sekian. Lanjut. Bu Nadina. Pak, menambahkan jawaban dari teman-teman. Saya setuju dengan pendapat teman-teman bahwa nasionalisme itu merupakan rasa cinta kita terhadap tanah air. Nah, jika nasionalisme itu diartikan sebagai rasa cinta terhadap tanah air, maka setiap rasa cinta itu harus membutuhkan pembuktian. Nah, di sini peran kita sebagai ASN, maka kita harus membuktikan rasa cinta terhadap tanah air itu. Yang pertama menurut saya adalah kembali memperbarui dan meluruskan niat kita sebagai ASN. Bahwa kita menjadi ASN itu adalah untuk mengabdikan diri kita kepada masyarakat, melayani masyarakat dengan sepenuh hati agar Indonesia ini mencapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Nah, di sini saya menilai bahwa nasionalisme itu bukan hanya kita tunjukkan melalui beberapa ragam ikhtiar yang kita lakukan, tapi di sini saya juga menilai bahwa doa merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Kita boleh melakukan berbagai hal-hal ikhtiar-ikhtiar yang maksimal, tapi bagi saya kita tidak boleh melupakan untuk selalu mendoakan kebaikan bagi bangsa Indonesia di setiap doa-doa kita. Karena seringkali kita hanya fokus untuk berikhtiar, tapi kita lupa untuk berdoa kepada Sampai Cipta. terima kasih Bapak. Oke, lanjut Bu Reni. Ibu Reni. Ya, izin Bapak menambahkan jawaban teman-teman yang lain. Saya setuju dengan teman-teman yang lain yang menyatakan bahwa nasionalisme itu adalah rasa cinta terhadap tanah air. Tanah air kita ini terdiri dari berbagai suku bangsa. Nah, kalau kita memiliki rasa nasionalisme kita tidak akan membeda-bedakan orang lain berdasarkan suku bangsa agama suku agama maupun rasnya. Kemudian prinsip nasionalisme ini adalah untuk rasa kesamaan dan kebersamaan sehingga dan juga untuk mengenai persatuan gitu. Jadi sehingga apapun yang kita kerjakan semuanya untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan pribadi. Sekian, Pak. Oke, lanjut. Izin, Bapak. Izin, Bapak, menyampaikan pendapat saya mengenai pendapat dan pemahaman saya mengenai nasionalisme, Bapak. Saya sepakat dengan teman-teman bahwa nasionalisme ini merupakan sikap cinta kepada tanah air. Kemudian kita bangga terhadap bangsa kita, tapi kita juga tidak boleh merendahkan bangsa yang lain, Bapak. Sikap-sikap nasionalisme ini dapat kita tunjukkan dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, kita juga dapat memahami jati diri kita sendiri sebagai bangsa melalui pemahaman terhadap Pancasila. Selain itu, sebagai ASN, kita juga bentuk nasionalisme yang kita lakukan adalah dengan melaksanakan fungsi-fungsi yang telah disebutkan dan dibahas oleh kita bersama tadi, yaitu pelaksana kebijakan publik, kemudian pelayan publik, dan sebagai pemersatu bangsa. Demikian, Bapak, yang saya pahami, Pak. Kalau menurut saya nasionalisme itu adalah cinta anak-anaknya, tapi dalam hal ini bukan hanya cinta secara spesifik satu atau dua suku, tetapi cinta Indonesia secara keseluruhan termasuk di dalamnya perbedaan dan keragaman. Nasionalisme itu diwujudkan dalam bentuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri. Misal di masa pandemi saat ini, Pak, dengan kebijakan yang dikutuskan pemerintah, itu kan sebagai individu mungkin akan merasa dibatasi. Tetapi, jika dilihat dari sudut pandang sikat nasionalis, maka individu dapat mempertimbangkan kebebasan atau tindakan-tindakan seperti keluar rumah, berpergian, atau berkumpul, itu dapat membahayakan orang lain dan berdapat negatif secara langsung bagi kondisi pandemi negara. kita bisa melihat sikap individu itu yang nasionalis pasti akan berbeda dengan mereka yang menikati kebijakan pemerintah. Dan kita pun sebagai ASN pun sepatutnya kita memberikan contoh dan sebagai ASN pun kita seharusnya memiliki nilai nasionalis yang kebijakan. Oke, satu lagi ya. Izin Bapak memberikan tanggapan kalau nasionalisme menurut saya ya itu tadi Pak seperti yang dibilang teman-teman cinta tanah air. Kemudian cinta tanah air yang menjadikan kecintaan tersebut mendorong untuk percerta membangun bangsa dan negara ke arah yang lebih baik. Nah kalau kita sendiri sebagai ASN ya berarti kita harus melakukan pekerjaan yang diamanatkan kepada kita dengan sebaik-baiknya bekerja sesuai jam yang telah ditetapkan. Kemudian cinta tanah air ini bisa dilakukan dengan hal-hal kecil lainnya seperti kita membeli barang yang tidak bajakan. Nah itu kan itu memberikan barang yang asli atau original itu dampaknya sangat besar gitu Pak. Kalau kalau kita bisa membelinya kalau kita itu harus membeli barang yang original karena kalau ingin dibajakan itu sangat merugikan negara dan para penerbit atau produsennya gitu Pak. Jadi dimulai dari hal-hal kecil kita itu bisa mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme seperti itu sih Pak. Oke. Mungkin saya sedikit bertanya karena dari Bapak dan Ibu sekalian sedikit sekali yang menyentuh aktualisasi terhadap nasionalisme ini terhadap nilai-nilai Pancasila baru tadi Bu Nimas yang menyinggung penerapan atau mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu yang ada dua kalau tidak salah terakhir Bu Nimas yang menyinggung sedikit tentang nilai-nilai Pancasila yang halus diamalkan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila tapi selebihnya lebih kepada nilai-nilai nasionalisme saja yang terkait dengan kepentingan cinta tanah air kemudian mementingkan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan saya mau bertanya bagaimana untuk sebentar terkait dengan ini bagaimana kita menumbuhkan semangat nasionalisme ini itu bagaimana caranya kita sebagai ASN kita tahu nasionalisme itu seperti ini cinta tanah air dan segala macam kemudian bagaimana kita menumbuhkan semangat nasionalisme tersebut ada yang bisa jawab ada yang bantu jawab kita tahu seperti tadi pengertiannya nasionalisme adalah cinta tanah air bangsa ras golongan nah kemudian setelah kita tahu nasionalisme bagaimana menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme itu silahkan siapa yang mau jawab jadi bagaimana kita menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme itu bagaimana menumbuhkannya di hati kita karena kan banyak juga yang gak peduli ya kan contoh katanya bilangnya cinta tanah air tapi contoh kecil saja ketika merokok dia akan buang puntungnya sembarangan nah ini bagaimana dia bisa mengatakan cinta tanah air sedangkan membuang puntung rokok saja dia sembarangan nah ini kan bertentangan itu yang hal-hal yang kecil ya belum lagi yang hal yang lebih luas lagi yang lebih mungkin efeknya besar lagi hal kecil saja membuang sampah pun sembarangan ini kan bukan artinya bagaimana dia mengatakan cinta tanah air buang sampah masih sembarangan itu salah satunya pertanyaan saya adalah bagaimana menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme ini bagaimana menumbuhkannya iya silahkan Pak Rusdi izin Pak mencoba untuk ini berbagi jawaban sharing Pak izin Pak menurut pendapat saya bagaimana cara menumbuhkan rasa nasionalisme kalau saya pribadi yang pertama harus dari kesadaran dari diri saya sendiri kemudian yang kedua sering-sering mengamalkan nilai-nilai Pancasila karena dengan dengan sering mengamalkan nilai Pancasila otomatis kita akan step by step tahap demi tahap akan timbur rasa nasionalisme tersebut Pak misalnya dari yang silah pertama ketuhan yang di mana setiap kegiatan yang kita lakukan kita harus yakinin ada campur tangan dari Tuhan yang maha kuasa kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun kalau misalnya tanpa ada campur tangan dari Tuhan misalnya dari segi kesehatan dari segi rezeki itu semua sudah ada yang atur dari Tuhan yang maha kuasa kemudian misalnya manusia yang yang beradab jadi kita sebagai seorang ASN dituntut apa ya Pak ya dituntut sebagai ASN yang ini Pak yang ramai yang santun tidak membedakan status Pak begitu juga dengan silah-silah berikutnya Pak intinya kita harus sering-sering mengamalkan nilai Pancasila agar kita bisa step-by-step menumbuhkan rasa nasionalisme kita Pak izin Pak terima kasih Pak oke yang lain mungkin beda pendapat bagaimana menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme izin Bapak menambah Pak Krishna silakan izin Bapak ya Bapak terima kasih saya setuju dengan pendapatnya Mas Rusdi dan juga untuk menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme menurut saya Bapak kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana sejarah dari negara ini dengan kita mengetahui perjuangan-perjuangan pendahulu atau pejuang-pejuang sebelumnya kita akan tahu betapa susahnya mereka untuk mewujudkan kemerdekaan dengan kita tahu betapa susahnya mereka mewujudkan kemerdekaan maka kita akan memahami kalau kita memahami maka kita akan mencoba untuk meneruskan perjuangan mereka dan dengan begitu kita juga akan secara langsung tumbuh akan jiwa nasionalisme kita dan juga jiwa nasionalisme yang kita tumbuhkan itu harus juga ada mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari juga sekian Bapak terima kasih oke lanjut yang lain izin Bapak menambahkan Bapak izin Pak saya sepakat juga dengan apa yang dikatakan oleh Mas Kusdi dan Mas Krishna Bapak semangat nasionalisme ini sebenarnya pada dasarnya tidak dapat terlepas dari jiwa kemanusiaan kita Pak jadi seseorang yang disebut sebagai nasionalis dia belum bisa disebut sebagai nasionalis jika dia tidak memiliki jiwa kemanusiaan oleh karena itu sama dengan Mas Krishna tadi kita harus mengingat perjuangan para pahlawan kita dahulu untuk membentuk Indonesia itu sendiri tidak mudah kemudian oleh karena itu kita harus memikirkan bangsa kita ini seperti misalnya kita jadi ASN sekarang kalau misalkan kita tidak memiliki jiwa nasionalis kita hanya bekerja berdasarkan egoisme maksudnya cuma terima gaji diajah memikirkan diri sendiri maka kita tidak akan memiliki semangat nasionalisme dan tidak dapat bekerja secara maksimal beda ketika kita memikirkan kita bekerja ini untuk bangsa kita akan dapat menjadi pelayan publik yang maksimal dengan memikirkan perjuangan bangsa dan memikirkan bangsa Indonesia saat ini itu sendiri demikian pendapat saya silakan pendapat yang lain saya setuju sekali dengan pendapat teman-teman tapi kan itu yang diunggapkan teman-teman itu berasal dari diri kita bagaimana cara kita untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila tapi disini kita juga kita juga memerlukan peran dari negara nih pak kita harus negara harus memfasilitasi seperti yang bapak contohkan tadi misalnya membawa sampah sembarangan jadi disini peran negara juga diperlukan untuk menyediakan tempat sampah yang layak kemudian yang bisa diakses dengan mudah seperti itu jadi tidak hanya dari diri kita tapi negara pun juga harus hadir dalam upaya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut seperti itu pak oke ya izin pak untuk menanggapi silahkan ibu Rate ya pak sedikit menanggapi dan menambahkan dari pendapat teman-teman terutama pendapat ibu Ellen tadi tentang peran pemerintah sendiri dalam memupuk dan membangun rasa nasionalisme ya pak saya sangat setuju sekali bahwa ada langkah-langkah yang bisa digunakan oleh negara untuk memupuk rasa nasionalisme pada masyarakatnya sendiri saya ingin mencontohkan yaitu pada kurikulum pendidikan pendidikan kita memberikan pemahaman pada siswa-siswi yang masih dalam usia perkembangan psikologisnya mereka memberikan menanamkan nilai-nilai yang penting untuk menentukan sikap-sikap mereka pada saat mereka sudah dewasa jadi pendidikan seperti PPKN itu dan pendidikan sejarah seperti yang diukapkan oleh teman-teman sangat penting dan efektif untuk menelum bukan ada rasa oh kita tuh memiliki identitas sebagai orang Indonesia lain daripada itu pak saya memandang bahwa krestis Indonesia di kancah internasional diharumkan oleh tokoh-tokoh seperti saat ini kalau kita lihat itu seperti atlet ya pak dan orang-orang yang menumbuhkan opini publik terhadap kebanggaan terhadap Indonesia menurut saya untuk potensi-potensi seperti itu harus dipupuk pak seperti atlet bila memberikan prestasi dan kontribusi yang baik pada mengharumkan nama negara alangkah baiknya untuk diberikan apresiasi oleh negara sehingga lebih terpacu semangatnya untuk memberikan yang terbaik seperti itu pak sehingga masyarakat umum yang tidak hanya mengikuti lomba tersebut tapi juga menonton itu ada rasa kepemilikan ingin mendukung seperti itu pak jadi rasa cinta rasa kepemilikan itu bisa berujung pada dia ingin memberikan kontribusi yang lebih baik lagi untuk negara seperti tadi mencegah beliau untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti membawa siapa sembarangan terima kasih pak oke ini sebetulnya sih masih enak nih diskusi kita ya kan masih ada banyak tapi karena waktu juga ini udah jam 11 di saya jam 11.02 saya juga tidak mau ini juga ada lewat jam 11 jadi sebetulnya pada ya pada intinya bagaimana menumbuhkan semangat nasionalisme itu ya sudah dijawab dari pertama tadi dengan Pak Pak Rusdi ya Pak Rusdi ya tadi ya pertama ya jawab ya ya Pak izin Pak ya Pak Pak Rusdi menyampaikan bahwa untuk menumbuhkan semangat nasionalisme itu yang menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila karena ketika nilai-nilai Pancasila itu dari sila pertama sampai dengan sila kelima sudah masuk di situ semua itu ini yang yang saya bilang saya sampaikan tadi bahwa mungkin kalau kita menghapal modul yang ada mungkin tidak sanggup tapi kalau kita membaca memahami kemudian kita aktualisasikan itu yang penting nah inilah yang penting yang menurut saya apa mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu tadi seperti misalkan nilai nilai ketuhanan yang Maha Esa itu terkait dengan agama misalkan religius keagamaan nah ini kan pasti kita mempunyai agama masing-masing yang ada empat itu kemudian nanti bisa ada sikap toleran kepada teman semua sejawat ada mungkin etos kerja kita disiplin kerja kita kemudian terkait dengan kejujuran transparan kita terhadap pekerjaan tanggung jawab dikaitan dengan akuntabilitas ini masuk semua di nilai-nilai itu makanya yang paling penting adalah membangun nilai-nilai nasionalisme ini yaitu dengan mengamalkan lima sila itu sila kedua misalkan sila kedua itu kemanusiaan dan beradab bagaimana kita mempunyai sikap tenggang rasa kemudian persamaan derajat mungkin bisa juga saling menghormati terhadap teman kita rekan kerja kita terhadap pimpinan ini kan juga ada di situ semua kemudian juga tidak diskriminasi ketika kita memberikan pelayanan atau mungkin sebagai audit kita ketika kita melakukan pengawasan atau pemeriksaan terhadap sejawat kita yang dekat yang biasa makan bareng berbeda dari pemeriksaannya pengawasannya terhadap mungkin teman atau rekan kerja yang kurang atau tidak kita kenal ini kan juga bagian dari pengamalan nilai-nilai Pancasila ketika kelima ini sudah diaktualisasikan maka atau diamalkan maka aman menurut saya seperti itu karena semuanya ada di sini dinilai-nilai Pancasila ini jadi mungkin kita cinta kepada tanah air ada rasa nasionalisme yang tinggi tapi ketika nilai-nilai kelima ini tidak diamalkan maka percuma seperti saya sampaikan tadi bilangnya cinta kepada tanah air tapi perilakunya di kantor buang sampah sembarangan buang puntung rokok sembarangan kemudian ke WC mungkin buang air kecil tidak disiram itu banyak kan artinya bagaimana kita mengatakan cinta kepada tanah air tapi perilaku kita masih seperti itu makanya yang paling penting dari membangun nasionalisme ini adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini itu kemudian juga silah ketiga persatuan Indonesia ini kan termasuk cinta tanah air ya kan mungkin rela berkorban menjaga ketertiban mengutama kepentingan publik atau gotong royong ini kayak seperti gini kita di hari Sabtu mungkin kita pada saat itu libur libur kerja kita tapi karena ada kepentingan negara ada tugas negara kita harus masuk maka nilai persatuan inilah yang kita amalkan jadi mengutamakan kepentingan publik kepentingan negara di atas kepentingan pribadi artinya kemudian juga nilai kerakyatan yang dipimpin nilai-nilai silah keempat kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permuasaratan perwakilan ini kan seperti musyawara kita ketika ada sesuatu di kantor pasti ada musyawara dulu ada mupakan kemudian ketika ada konflik diselesaikan secara kekeluargaan kemudian ketika rapat menghargai pendapat orang lain seperti sekarang ini juga ketika saya menyampaikan atau mohon maaf ketika Bapak Ibu menyampaikan apa namanya materi yang didapat saat MOC itu tentang akutabilitas baik nasionalisme apapun yang Ibu sampaikan saya harus menghargai itulah yang didapatkan Ibu ketika MOC itu jadi saling menghargai ini masuk silah empat kemudian silah kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini seperti bersikap adil seperti saya sampaikan tadi sebagai auditor misalkan ketika melakukan pengawasan pemeriksaan terhadap instansi lain ketika dengan teman sejawat yang dekat sekali pemeriksaannya pengawasannya berbeda tapi ketika dengan dengan yang tidak kenal hanya sebatas nama saja pemeriksaannya atau perlakuannya berbeda maka ini ketika kita mengamalkan nilai keadilan sosial maka kita harus bersikap adil kemudian terkait dengan korupsi mungkin korupsi itu kan bukan orang miskin orang kaya pelakunya sudah banyak mobilnya hartanya banyak ini terkait dengan silah kelima ini ya mungkin karena dia mempunyai sifat serakah itu kan maka ketika kita mengamalkan nilai keadilan sosial maka kita tidak boleh serakah kemudian juga saling tolong-menolong ini semua ada di nilai-nilai Pancasila ini makanya saya bilang bagaimana membangun nilai nasionalisme kita nah ini salah satunya ini itu mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu intinya itu ketika Bapak Ibu sudah selesai diklat lasarnya sudah dapat materi akuntabilitas dan nasionalisme maka tinggal mengaktualisasikannya saja itu yang paling penting jadi harapannya itu jadi di agenda 2 itu tujuannya adalah sama semuanya mengaktualisasikan nilai-nilai aneka itu yang 5 yang saat ini kita yang saat ini kita terbatas pada akuntabilitas dan nasionalisme mungkin di pertemuan berikutnya nanti kita lanjutkan dengan maka berikutnya itu saja baik ini jam 11 lewat 8 sudah lewat juga ya jam 11 tapi memang kalau saya secara pribadi lebih senang kepada diskusi dibandingkan saya menyampaikan materi powerpoint kemudian saya membacakan itu menurut saya membosankan jadi saya lebih senang seperti ini jadi saya tahu karena memang tugas saya adalah melakukan pendalaman dan penguatan terhadap Bapak dan Ibu saat MOC jadi disini kelihatan kan semuanya dimana dia ketumpu apa namanya dia hanya mungkin mengingat di nasionalisme saja lebih belum kepada nilai-nilai Pancasila akualisasinya tapi tidak apa-apa saya tetap menghargai apa yang Bapak dapatkan di saat MOC itu itu saja mungkin ya ada pertanyaan atau mungkin oh iya terkait dengan tugas tugas sudah saya masukkan di LMS silahkan di cek kalau memang ada kurang jelas perintahnya silahkan hubungi saya saya juga sudah masukkan kontaknya di situ silahkan izin Pak izin Pak mau bertanya Pak kami sudah melihat tugasnya Pak yang terkait tugas individu terkait membuat video dan tugas kelompok membuat powerpoint yang ingin kami tanyakan Pak terkait tugas individu yang video itu apakah harus kami sebagai pemerannya Pak mengingat sekarang ini kondisi sedang PPKN darurat dan ada beberapa teman-teman yang sedang kondisi positif jadi untuk untuk video saya bebaskan yang penting tidak memberatkan kenapa saya minta dalam bentuk video kemudian di upload ke channel Youtube saya berharap apa yang Ibu buat di video itu kemudian dibagikan ke channel Youtube itu bermanfaat untuk orang lain artinya mungkin Bapak pusing membuat itu ada kendala segala macam tapi ketika jadi ada kepuasan kemudian dibagikan ke channel Youtube ditonton oleh banyak orang itu jadi bermanfaat karena menjadi ilmu yang bermanfaat itu juga salah satu amal jariah menurut saya jadi ya sudah relax saja kerjakan saya tidak menilai benar-salah tugas saya kerjakan terserah dalam bentuk teks mau dalam bentuk perang terserah mau bentuk animasi pokoknya ini saya bebaskan yang penting dalam bentuk video itu saja mau podcast terserah itu saja yang penting perintahnya bisa dikerjakan dan tidak memberatkan apalagi salam kondisi webhat semua terserah saja nanti itu teknisnya terserah Bapak Ibu sekalian itu saja ada lagi kira-kira jelas ya izin Pak kemudian Pak yang tugas kelompok Pak izin Pak ya untuk yang powerpoint Pak apakah ada batasan Pak berapa powerpoint Pak atau tidak makanya disebut saya disitu yang terpengar powerpoint ya tidak tidak ada batasan oke Pak siap namanya juga ringkasan terserah mana titik-titik poin yang paling penting yang bisa diaktualisasikan ketika orang membaca itu seperti saya sampaikan tadi semuanya menjelaskan tentang nasionalisme tapi sedikit sekali yang membahas tentang apa namanya pengamalan dari nilai-nilai Pancasila itu jadi makanya saya buat ringkasan masuk channel youtube bermanfaat untuk orang lain karena mungkin orang males membuka buku membuka modul membuka tapi dengan video dia bisa sambil tiduran sambil makan bisa seperti itu memudahkan orang lain dan juga kita mendapatkan pahala dari ilmu yang kita bagikan itu saja ada lagi cukup ya cukup ya oke sebelumnya saya minta maaf ya saya mungkin ada kekurangan di diri saya dalam menyampaikan materi karena memang seperti saya sampaikan saya tidak menyampaikan materi hanya menggali dan melakukan penguatan terhadap bapak dan ibu terkait dengan MOC itu saja baik silakan ditutup ketua kelasnya siapa perhatian seluruhnya duduk siap berat serta latihan dasar kelompok 2 angkatan 16 jumlah 10 orang telah selesai menerima pelajaran laporan selesai silakan bubarkan bubarkan untuk mengakhiri kegiatan hari ini marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing doa dimulai doa selesai istilah di tempat gerak baik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih